Kitab Yosua, Pasal 15 Tanah untuk Yehuda Tanah yang diberikan kepada Yehuda telah dibagi atas kelompok keluarga. Tanah itu terbentang sampai ke batas Edom dan selatan dari semua jalan menuju Padanggurun Sin di pinggir Teman. Dan batasnya di sebelah selatan mulai dari ujung selatan Laut Mati. Batas terus ke bagian selatan ke Akrabim dan terus ke Zin serta menanjak ke sebelah selatan Kadesh Barnea. Kemudian terus melewati Hezron ke Adar dan membelok ke Karka. Selanjutnya batas itu mengelilingi Azmon dan mengikuti alur sungai kecil Mesir dan terus ke Laut Tengah. Semua negeri itu terletak di bagian selatan batas mereka. Batas bagian timur ialah Pantai Laut Mati sampai ke daerah Muara Sungai Yordan di Laut Mati. Dan batas bagian utara mulai dari daerah hulu Sungai Yordan yang mengalir ke Laut Mati. Dan batas itu terus ke Bet-Hugla dan terus ke utara Bet-Arabah. Batas itu terus lagi ke Batu Bohan yang dinamai menurut nama anak Ruben. Dan batas itu terus melewati Lembah Akhor ke Debir. Dari situ membelok ke utara menuju Gilgal. Gilgal ialah persimpangan dari jalan yang melewati Pegunungan Adumim. Sebelah selatan Serokan. Batas itu terus sepanjang air Ensemes dan berakhir di Enrogel. Dan batas itu terus ke Lembah Benhinom di samping sebelah selatan kota Yebus yang disebut Yerusalem. Dari sana terus ke puncak bukit yang terletak di sebelah barat Lembah Hinom. Pada ujung utara Lembah Refaim. Dari tempat itu terus ke mata air Neftoah. Batas itu mengikuti lembah menuju kota-kota dekat Gunung Efron. Di tempat itu membelok menuju Ba'alah yaitu Kiryat Ye'arim. Batas itu membelok ke sebelah barat dari Ba'alah menuju daerah pebukitan Se'ir. Dan mengelilingi lereng sebelah utara Gunung Ye'arim. Ialah ke Salon dan terus menurun menuju Betsemes dan melewati Timnah. Batas itu terus ke bukit sebelah utara Ekron. Berbelok menuju Sikeron. Melewati Gunung Ba'alah dan sampai ke Yapne'el dan berakhir di Laut Tengah. Batas sebelah barat ialah Pantai Laut Tengah. Itulah batas-batas yang mengelilingi tanah Yehuda. Keluarga Yehuda tinggal di daerah itu. Yosua memberikan kepada Kaleb anak Yefune sebagian tanah di Yehuda. Sesuai dengan perintah Tuhan kepada Yosua. Dia memberikan Kiryat Arba, yaitu Hebron. Arba ialah Ayah Enam. Kaleb telah mengusir dari situ tiga keturunan Enam, yaitu Sesai, Ahiman, dan Talmai. Selanjutnya, ia menggempur penduduk Debir. Sebelumnya nama Debir ialah Kiryat Sefer. Kaleb mengatakan, Siapa yang menyerang Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan anakku, Aksah, menjadi istrinya. Otniel, anak saudara Kaleb yang bernama Kenas, merebutnya. Maka, Kaleb memberikan anaknya, Aksah, kepada Otniel sebagai istrinya. Aksah pergi untuk tinggal bersama Otniel. Otniel berkata kepada Aksah agar meminta dari Kaleb ayahnya beberapa bidang ladang. Aksah pergi kepada ayahnya. Ketika ia turun dari keledainya, Kaleb bertanya kepadanya, Apakah yang kau inginkan? Aksah menjawab, Berikanlah kepadaku suatu berkat. Engkau telah memberikan tanah gersang di negep kepadaku. Berikanlah juga beberapa ladang dengan mata air kepadaku. Jadi, Kaleb memberikan kepadanya yang dimintanya. Ia memberikan kepadanya mata air di bagian hulu dan hilir di negeri itu. Suku Yehuda telah menerima tanah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Suku Yehuda menerima semua di sebelah selatan negep. Kota-kota itu terletak di dekat batas Edom. Inilah daftarnya. Itulah Hazor. Amam. Sema. Molada. Hazar Gada. Hesmon. Betbalet. Hazar Sual. Bersheba. Biziotia. Baala. Liim. Ezem. El-Tolad. Kesil. Hurma. Ziklak. Matmana. Sansana. Lebaot. Silhim. Ain. Dan Rimon. Semuanya berjumlah 29 kota dan semua ladangnya. Di sebelah barat kaki bukit, suku Yehuda juga menerima. Eshtaol. Zora. Asnah. Zanoah. Enganim. Tapuah. Enang. Yarmut. Adulam. Soho. Azekah. Sa'araim. Aditaim. Gederutaim. Semuanya berjumlah 14 kota dan ladangnya. Zenan. Hadasah. Migdalgat. Dilean. Mizpah. Yokteal. Lachis. Boskat. Eglon. Kabon. Lahmas. Kitlis. Gederob. Bedagon. Naama. Dan Makeda. Semuanya 16 kota dan semua ladangnya. Lipna. Eter. Asan. Yiftah. Asna. Nezib. Kehila. Akzib. Dan Maresah. Semuanya 9 kota dan semua ladangnya. Ekron. Desa-desa dan semua ladangnya. Sebelah barat Ekron. Semua kota dekat Asdot dan desa-desanya. Asdot dan perkampungannya. Gaza dan perkampungannya. Sampai ke arah Sungai Kecil Mesir dan pesisir Pantai Laut Tengah. Di daerah pebukitan, Samir, Yatir, Soho, Dana, Kiryatsana, yaitu Debir, Anap, Estemo Anim, Goseng, Holon, dan Gilo. Semuanya 11 kota beserta ladangnya. Arab. Duma. Esan. Yanim. Bet-Tapu'ah. Afekah. Humta. Kiryat Arba atau Hebron. Dan Zior. Semuanya 9 kota beserta ladangnya. Ma'on, Karmel, Ziv, Yuta, Yisrael, Yogdeam, Zano'ah, Ka'in, Gibeah, dan Timnah. Semuanya 10 kota dan semua ladangnya. Halhul, Bet-Jur, Gedor, Ma'arab, Bet-Anot, dan El-Tekon. Semuanya 6 kota beserta ladangnya. Rabah dan Kiryat Ba'al atau Kiryat Ye-Arim. Semuanya 2 kota dan semua ladangnya. Di Padanggurun, Bet-Arabah, Midin, Sehakhah, Nibsan, Kota Garam, dan En-Gedi. Semuanya 6 kota beserta ladangnya. Yehuda tidak dapat mengusir orang Yebus yang tinggal di Yerusalem. Jadi, hingga hari ini, orang Yebus masih tinggal di tengah-tengah orang Yehuda di Yerusalem. Terima kasih telah menonton!